Intro Kejadian pengenayaan menimpa warga pengururan bernama Roni Obaja Sinaga yang terjadi pada tanggal 31 Maret 2020 dan telah melapor ke Polres Samosir pada tanggal 1 April 2020 sampai saat ini seperti tidak ada tindak lanjut. Pengenayaan yang dilaporkan ini dilakukan seorang pengusaha salah satu tempat wisata berinisial MS di pantai Pasir Putih Parbaba Samosir. Korban mengalami ketidakadilan hukum di mana sampai saat ini pelaku yang dilaporkannya masih bebas berkeliaran. Saat ditemui korban sangat kecewa dengan kinerja Polres Samosir yang membuat laporannya berlarut-larut. Ada pun kejadian pengenayaan ini terekam CCTV yang berada di lokasi kejadian pengenayaan. Tanggal 31 Maret saya mengalami pemukulan oleh seseorang dan tanggal 1 Aprilnya saya melapor ke Polres Samosir mengenai kejadian saya dan sampai sekarang laporan saya itu tidak ada ditanggapin oleh Polres Samosir. Saya masih melihat pelaku masih berkeliaran sekitar seseorang. Saya ingin dia ditangkap. Dari Samosir, Sumatera Utara, Dodi Sinaga melaporkan. Terima kasih telah menonton!